Halo semua, balik lagi dengan aku Grace Miranda Siregar di video kali ini aku akan berbagi tutorial gimana sih caranya mesan tiket pesawat untuk 2 orang atau lebih di aplikasi Travoloka tapi buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kita semakin mengenal lewat video ini dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke tutorialnya oke guys, misalnya kali ini kita akan memesan tiket untuk 4 orang dengan tujuan keberangkatan ke Lampung pada tanggal 30 Desember bulan ini nah, gimana caranya? oke, langsung saja buka aplikasi Travoloka pilih tiket pesawat nah, akan muncul tampilan seperti ini silahkan kamu isi kota asal dan kota tujuan keberangkatan kamu nah, misalnya aku dari Bangka oke, pilih Bangka dengan tujuan Lampung pilih tanggal keberangkatan nah, selanjutnya nah, selanjutnya ini yang paling penting di detail penumpang silahkan kamu isi jumlah penumpang yang akan berangkat pada tanggal tersebut dan disini kamu isi benar-benar secara mendetail berapa orang tiket untuk dewasa anak-anak atau bayi nah, misalnya disini aku bakal berangkat bersama ibu abang dan adik aku dan aku pilih tiket untuk dewasa 3 orang dan untuk anak-anak 1 orang oke, jika kamu telah memilih tanggal keberangkatan dan detail penumpang langsung saja pilih cari nah, disini Trafloka akan menyediakan beberapa harga tiket di tanggal 30 Desember dan beberapa maskapai penerbangan silahkan kamu sesuaikan sesuai dengan keinginan kamu kamu bakal berangkat di jam berapa dan tiba di tempat tujuan pada pukul berapa dan kamu bisa memilih kamu berangkat menggunakan maskapai apa nah, misalnya aku pilih Sriwijaya dengan keberangkatan pada pukul 11.40 siang oke, selanjutnya disini kamu bisa langsung pesan hotel di tanggal 30 Desember bisa langsung pesan rental mobil sekarang di tanggal 30 nanti nah, jika semua sudah beres silahkan langsung saja pilih oke, ini hal yang paling penting diisi data nah, disini banyak juga yang nanya ke aku ke apa sih bedanya data pemesan dan data traveler apakah mereka sama? jawabannya enggak nah, di data pemesan ini adalah orang yang memesan tiket untuk penumpang di tanggal yang sudah kita pilih nah, orang yang pemesan ini tidak harus menjadi penumpang pesawat keberangkatan nah, disini data pemesan adalah orang yang memesan tiket di Travoloka orang yang bertanggung jawab untuk pemesanan tiket pada tanggal 30 Desember nah, disini Travoloka akan menghubungi orang yang ada di data pemesan ini nah, disini kan kita disuruh melempirkan nomor telepon dan alamat email nah, gunanya ini apa? supaya nanti tiket kita akan dikirimkan ke email data pemesan oke, jika sudah paham silahkan selanjutnya kamu isi detail Traveller ini adalah penumpang pesawat di tanggal 30 Desember nah, sudah jelas ya teman-teman data pemesan ini adalah orang yang memesankan tiket dan detail Traveller adalah orang yang akan berangkat pada tanggal 30 Desember nah, disini kamu isi aja titel dan nama kamu dan aku kan sudah bikin video yang pertama cara mesan tiket di Travoloka dan ada juga yang nanya Kak, gimana sih kalau aku gak punya nama keluarga? nah, caranya misalnya nama aku Grace Miranda nama depan kamu isi Grace nama belakang kamu isi Miranda nah, disini selanjutnya jika nama sudah pahas silahkan kamu isikan nomor induk keluarga atau nick dan usahakan jangan sampai salah ya oke, jika sudah dirasa benar silahkan pilih simpan dan lakukan pengisian detail penumpang selanjutnya di titel ini tuan adalah untuk penumpang laki-laki nyonya untuk ibu nona adalah untuk perempuan yang belum menikah nah, disini kamu isi aja nama penumpangnya sesuai dengan KTP dan isikan nomor induk keluarganya oke, selanjutnya disini aku akan isi detail traveler atau penumpang anak-anak nah, disini khusus untuk anak-anak Trafloka meminta tanggal lahir penumpang anak tersebut disini kamu isi aja dan silahkan kamu isi nomor induk keluarga klik simpan nah, jika semua data penumpang dan pemesan telah beres disini kamu juga bisa memilih nomor kursi tetapi tergantung mas tergantung mas kapainya sih kalau di Lion itu kita gak bisa memilih nomor kursi tetapi di Sriwijaya ini sepertinya bisa ya memang bisa nah disini ada tulisan tersedia silahkan kamu pilih kursi tetapi memang disini kita harus membayar lebih dan untuk kursi yang berwarna hijau ini adalah kursi yang dianggap aman dan ini kita membayar lebih dengan jumlah 195 ribu kalau kita mau duduk di nomor kursi yang berwarna hijau dan untuk selanjutnya disini yang warna biru tua disini kita harus membayar lebih 85 ribu nah kalau yang warna biru muda kita cukup membayar 75 ribu aja nah jika sudah silahkan kamu pilih simpan dan disini kita dapat biaya tambahan sebesar 355 ribu pilih simpan oke selanjutnya disini kamu bisa cek syarat penerbangan apa aja yang perlu dilengkapi silahkan lihat di cek syarat lengkapnya nah disini kamu isi kamu berangkat dari mana dan akan tiba atau transit dimana supaya mengetahui apa saja persyaratan penerbangan yang harus kita lampirkan saat cekin nanti kan gak lucu ketika kita di bandara ternyata kita tidak memenuhi syarat dan itu sangat disayangkan sih dan ini sangat penting banget nah disini pilih bangka karena tadi kita berangkat dari bangka ya menuju ke lampung nah pilih tibanya itu di lampu cek peraturan oke disini dilampirkan bawah selama priori 23 Desember disini kita hanya perlu melampirkan vaksinasi dosis 1 dan hasil rapid tes antigen dan anak-anak di bawah usia 12 tahun boleh naik pesawat dan harus didampingi orang tua atau keluarga dan disini ada juga beberapa aturan tambahan selama priori natal 2021 semua penumpang pesawat itu wajib melampirkan kartu vaksinasi dosis 2 dan tes rapid antigen yang diambil 1x24 jam nah disini karena peraturan penerbangan berubah-ubah silahkan kamu cek disini ya oke jika sudah semuanya silahkan pilih lanjutkan apakah pesanan anda benar ya silahkan kamu pilih lanjutkan nah disini tiket kita sedang diproses dan kamu silahkan menunggu beberapa menit oke deh pemasanan tiket untuk 4 orang telah berhasil tinggal kiliran kita untuk menkonfirmasi pembayaran disini kita tinggal membayar tiket yang telah kita pesan tadi dan kamu bisa pilih opsi pembayarannya melalui apa disini aku biasanya menggunakan transfer BRI oke tak jemu-jemu aku mengingatkan kalian untuk membayar harga tiket sesuai dengan yang dilampirkan di Travoka disini kan harga tiket yang harus kita bayar itu Rp3.970.782 nah disini kamu gak usah mentranspor sebanyak Rp3.971.000 jangan nanti tiket kamu bermasalah silahkan kamu bayar sesuai dengan harga tiket yang di Travoka termasuk satuan yang di belakangnya nah disini enaknya itu kita juga bisa membayarnya di melalui Indomaret atau Alfama nah silahkan kamu pilih aja ya sesuai dengan keadaan kamu dan kondisi kamu sekarang oke teman-teman nanti ketika kita telah melakukan kebayaran nanti otomatis tiket kita akan dikirimkan ke email data pemesan tadi nah disini kamu jangan lupa ya untuk mengirimkan bukti pembayaran atau transfer di detail pembayarannya dan ketika kita telah mengunggah bukti pembayaran nanti otomatis tiket kita akan dikirimkan ke gmail data pemesan nah disini kamu juga bisa melihat tiketnya di detail pesanan oke teman-teman demikianlah tutorial gimana sih caranya memesan tiket pesawat untuk dua orang atau lebih di aplikasi trafoka buat kalian yang masih bingung silahkan kamu tonton video ini 3 menit dan tinggalkan komentar kamu di kolom ini terima kasih terima kasih